Semangat ngajinya Insya Allah Semangat juga kita menimba ilmu Bersama-sama Sekarang Saya mau Mengucapkan salam lagi Semoga dijawab Dengan jawaban yang lebih kompak Lebih meriah Daripada sebelumnya Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Alhamdulillah Subhanallah ini Insya Allah Ada 200 atau 300 Jemaah Tapi suaranya ribuan jemaah Amin ya Rabbal Semoga Para malaikat-malaikat Allah itu Diturunkan oleh Allah Untuk menghadiri pengajian ini Dihaturkan kepada Junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Sehingga baginda Nabi Muhammad ini Bangga Karena umatnya Mau mengaji Di dalam keadaan Di dalam keadaan genting Saat ini Satu kali lagi Semoga dijawab Semoga dijawab Lebih meriah lagi Nabi Muhammad Nabi Muhammad We are We are We're And we're We are We're And we're We're And we're And we're And we pray In Allah From the Shuvu Al-Fatihah Al-Fatihah Yang saya hormati seluruh ketua RT dan RW Yang saya hormati seluruh pengurus masjid Darul Karamah Yang saya hormati saudara saya, bapak-bapak, ibu-ibu Alhamdulillah Semangat ngaji? Bapak dulu, bapak dulu Jawab pak Semangat ngaji? Ibu ngaji semangat? Alhamdulillah, sebelum kita mulai Ayo ada perjanjian dulu Selesai ngaji kita ini sampai jam berapa pak? Pak Sampai jam berapa kita ngaji? Sampai subuh? Jawab pak yang jujur pak Mau sampai kapan kita belajar kajian ini? Sampai subuh? Ya, saya lupa bawa jam Nanti kalau satu jam tolong dikasih tahu ya Saya lupa pak Pas tadi mau berangkat Aduh kok saya enggak bawa jam Ibu-ibu Ngajinya sampai jam berapa? Yang kompak Ibu-ibu Ngajinya sampai jam berapa? Aduh, kurang semangat Ini jarang-jarang loh Penceramah muda nih Lihat Ganteng Sama dengan fotonya Cuman kebetulan foto ini Bajunya kok mirip yang saya pakai sekarang Allahumstilillah Muhammad Ya, saya tidak bisa nyebut Satu persatu Dari nama bapak-bapak Ibu-ibu Adik-adik Sekalian semuanya Para jamaah Tetapi semoga ini Tidak mengurangi rasa hormat saya Pak, ibu Biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang akan senantiasa Menyebut nama bapak-bapak Ibu-ibu Semoga Allah Menjadikan bapak-bapak Ibu-ibu Hadir di masjid Darul Karamah ini Dipastikan oleh Allah Sebagai ahli surganya Allah Amin ya Rabbal Semoga nama bapak-bapak Ibu-ibu ini Senantiasa ditulis oleh Allah Diucapkan oleh Allah Di surganya nanti Sehingga Allah Merindukan kalian Bapak-bapak Ibu-ibu Kita mau gak Mau masuk surga Enggak Enggak semangat Mau masuk surga Enggak Salah satu Tanda cintanya Allah Kepada umat Nabi Muhammad Khususnya Adalah bahwa Allah menghendaki kita semua ini Masuk surga Enggak ada satupun yang dikehendaki oleh Allah Ketika Allah menciptakan kita di muka bumi ini Dilahirkan melalui rahimnya orang tua kita Kemudian Allah menghendaki kita masuk neraka Tidak Sama sekali Allah tidak menghendaki Di antara kita masuk neraka Sebaliknya Allah menghendaki kita masuk surga Tau dari mana? Tau dari sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Suatu ketika Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Duduk bersama Kumpul bersama Dengan para sahabat-sahabatnya Lalu kemudian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda di hadapan para sahabat-sahabatnya Kullu ummati Yad'ulunal jannata Semua umatku Kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Masuk surga Ini kata baginda Nabi Muhammad Seluruh umatku Pasti masuk surga Illa man abad Kecuali salah satu diantara umatku itu Tidak mau masuk surga Jadi Allah Nabi Muhammad Ini menghendaki kita semua ini masuk surga Tapi ada diantara sebagian dari kita ini Yang tidak mau masuk surga Lalu kemudian salah satu diantara sahabat-sahabat Nabi itu Heran Siapa sih yang tidak mau masuk surga Padahal surga itu adalah kenikmatan yang tak terhingga Kalau kita ada di surga Apa saja akan Allah penuhi keinginan-keinginan kita Tidak ada corona di dalam surga Tidak ada rasa sakit di dalam surga Semuanya nikmat-nikmat Allah Akan Allah berikan di dalam surganya Jadi siapa yang tidak mau dengan kenikmatan-kenikmatan itu Lalu ada sebagian dari sahabat Pak Bu Bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Kila Ya Rasulullah Siapa diantara kita ini Yang tidak mau masuk surga Ya Rasulullah Siapa Diantara kami ini yang tidak mau masuk surga Itu pertanyaan salah satu sahabat kepada baginda Nabi Muhammad Ya Rasulullah Siapa yang tidak mau masuk surga Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam menjawab Man ato'ani dakhalal jannah Wa man asani fakat abad Barang siapa yang taat kepada aku Kata baginda Nabi Muhammad Mengikuti perintah-perintah baginda Nabi Muhammad Menjauhi larangan-larangan baginda Nabi Muhammad Dakhalal jannah Maka mereka itulah yang mau masuk surga Wa man asani Dan barang siapa yang bermaksiat Tidak mau memenuhi perintahku Kata baginda Nabi Muhammad Tidak mau memenuhi perintah Allah Maka merekalah yang tidak mau masuk surga Sekarang saya ingin tanya sama bapak Mau masuk surga? Mau masuk surga? Bapak-bapak dulu Mau masuk surga? Mau masuk surga? Ini nih yang semangat Ini yang benar-benar semangat nih Ini yang benar-benar mau masuk surga Sekarang saya lomba lagi bapak-bapak Mau masuk surga? Mau Yang jawab adik-adik Yang kakek-kakek ini kemana nih suaranya nih Ayo yang semangat pak Berjuang kita nih melawan corona sekarang nih Siapa yang mau masuk surga? Tuh adik-adiknya yang jawab Ini kebanyakan kayaknya kakek-kakek Nenek-neneknya ada? Ada ya? Ya Mau masuk surga bu? Amin ya rabbal Amin Kuncinya satu bu Kalau mau masuk surga Taat kepada Nabi Muhammad Taat kepada Nabi Muhammad Itu sama artinya taat kepada om Masuk surga Nah selain taat kepada Allah Dan kepada Nabi Muhammad Ibu-ibu harus taat kepada Sua Suami Suami minta dipijitin Dipijitin Suami minta ibu-ibu pake Baju yang bagus Pakailah baju yang bagus Buatlah senang suami Surga balasannya Amin Adik-adik yang belum menikah Maka surgamu ada pada ibumu Fasolihalku konitatu Jadi perempuan itu Kalau belum menikah Surganya pada ibunya Perempuan yang sudah menikah Maka surganya ada pada suami Sekarang surganya suami ada di mana? Ada di ibunya Jadi perempuan ini memang mantap Banggalah ibu-ibu Banggalah kalian menjadi seorang perempuan Karena perempuan-perempuan ini Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimuliakan Saya lihat ibu-ibu sekarang ini Subhanallah Cantik-cantik semua Alhamdulillah Bapak-bapak tak ada yang cantik Yang ada ganteng-ganteng Yang ada ganteng-ganteng Jangan semua ini Saya lihat-lihat bapak-bapak ini Subhanallah Ganteng Ada bapak-bapak yang ganteng? Ada bapak-bapak yang ganteng? Yang jawab ibu-ibu Bapaknya cuma cengar-gingir Disuruh solawat Siapa yang mau masuk surga? Jawaban dari bapak-bapak ini Siapa yang ganteng? Coba kalau ibu-ibu ini Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang cantik? Ini ibu-ibu ini Bapak-bapak ini kurang semangat Alhamdulillah Muhammad Subhanallah Lanjut Ini kok saya kepanasan ya Ini padahal ini masjid nih Biasanya masjid ini dingin pak Ini sampai saya keringatan nih Ini tergantung nih Antara saya yang banyak dosanya Atau terlalu banyak jemaahnya nih Ini kalau dihidupin agak enak nih kayaknya Gak bisa dihidupin nih Wah mas nih Saya gak pakai surban lagi nih Gak bisa dihidupin Allahum sallallahu alaihi muhammad Membangun umat Dengan banyak mengaji Al-Quran Dan lebih dekat dengan ulama Temanya ada dua Temanya ada Temanya ada dua Satu tentang Al-Quran Dua tentang ulama Satu tentang Al-Quran Dua tentang Ya Izinkan saya Akan menyampaikan Satu saja Tentang Al-Quran Walaupun nanti akan saya Singgung-singgung Dua sedikit tentang ulama Dan insya Allah Saya juga akan menyembung Tentang Corona di dalam Al-Quran Covid-19 Virus atau virus Corona Kita ini sedang Ditakut-takuti oleh virus Sebab itu bagaimana menurut Al-Quran Nah insya Allah akan kita kaji pada malam ini Bapak Siap ngaji Pak? Ibu Siap ngaji Ibu? Siap Alhamdulillah Ibu-ibu ini memang makhluk paling kuat Enggak ada yang lebih kuat ketimbang perempuan Enggak ada yang lebih kuat ketimbang perempuan Laki-laki cuma mampu mengangkat barang yang berat Tapi kalau perempuan bisa membawa orang sembilan bulan dari dalam perutnya Mantap kan? Bahkan ibu-ibu jago dalam membunuh bapak-bapak Bapak-bapak bisa membunuh ibu-ibu? Enggak bisa Ya Saya sumpah nih Wallahi Bapak-bapak enggak bisa membunuh ibu Tapi kalau ibu-ibu Gimana macan? Ini ibu-ibu Ibu-ibu ini hebat Bisa membunuh bapak-bapak Tidak sampai lima menit Betul enggak? Ini masjid bu Ini mas Ya Saya masjid agak takut kalau ngomong yang macam-macam Nah biarin ya ya Kita serius Ngaji sekarang serius Kita ngaji serius Karena kita ada di dalam Masjid Ya Sayyidina Uthman bin Affan Pernah berkata Jika suci hati kalian Sekali-kali kalian tidak akan kenyang Sekali-kali kalian tidak akan bosan Membaca Al-Quran Jadi salah satu tanda hati kita ini suci Adalah sering membaca Al-Quran Salah satu tanda hati kita ini suci Adalah kita sering membaca Al-Quran Membaca Bapak-bapak Whatsapp Tidak Jadi kata Sayyidina Uthman bin Affan Lau toharat kulubukum Masyabi'tum min kalami Rabbikum Kalau kalian suci hati kalian Maka kalian tidak akan bosan membaca Al-Quran Nah ini biasanya bapak-bapak baca Al-Quran Kalau ada orang mati Itu yang dibaca cuma yasin doang Betul apa betul? Banyak apa banyak? Ibu-ibu sering pengajian? Sering ikut pengajian? Bapak-bapak ada pengajian? Tidak ada Setahu saya pengajian itu lebih banyak ibu-ibu Nama pengajiannya adalah muslimatan Kalau bapak-bapak itu tidak ada Muslimunan itu tidak ada Yang ada muslimat Ya muslimatan Sekarang siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran Selama satu minggu satu kali? Tunjuk tangan Tidak 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 Kalau yang kecil Tidak ini Pak Yang mampu menghatamkan Al-Quran Satu minggu satu kali? Tidak ada Oke Ayo kita agak yang lebih lama Siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran Satu bulan satu kali? Ibu-ibu Ada satu Beneran bu? Beneran? Siapa namanya ibu itu? Beneran? Satu bulan satu kali? Bapak-bapak siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran Atau biasa menghatamkan Al-Quran Satu bulan satu kali? Waduh Tidak ada Sekarang agak lama lagi Siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran Satu tahun satu kali? Tunjuk tangan ibu Masa satu tahun tidak bisa ibu? Bapak-bapak satu tahun satu kali? Yang bisa menghatamkan Al-Quran? Tidak ada Ini kalau bulan kuasa tidak ada hataman nih? Ada ya? Tidak ada bu Nah sekarang ayo Setelah pengajian ini Biar pengajian kita ini ada manfaatnya Kalau ibu tidak bisa menghatamkan Al-Quran Satu bulan satu kali Setidaknya dua bulan satu kali Kalau dua bulan satu kali tidak bisa menghatamkan Al-Quran Tiga bulan satu kali menghatamkan Al-Quran Kalau tiga bulan tidak bisa menghatamkan Al-Quran Satu tahun satu kali Kenapa? Salah satu bentuk tanda Bahwa hati kita ini suci adalah Tidak bosan membaca Al-Quran Hati itu Pak Diibaratkan tempat Wadah Tergantung isinya Kalau isinya terlalu banyak maksiat Dosa Maka jangankan Kiai-kiai yang ceramah Jangankan Habib-habib yang ceramah Jangankan ada ulama-ulama dunia datang ke kampung ini Maka tidak akan mempengaruhi kepada hati Bapak dan Ibu Tapi sebaliknya Kalau wadah hati Bapak dan Ibu ini diisi dengan amal baik Diisi dengan pahala Maka Al-Quran Ulama Kiai Habaib Dan lain sebagainya Bisa mempengaruhi kepada kehidupan kita Sekarang coba kita berpikir Kita hidup di dunia Di zaman enak sekarang Mau mengaji lihat di Youtube Enggak usah capek-capek ngundang Kiai Enggak usah capek-capek ngundang saya sekarang Lihat di Youtube Hainun Najib Lihat di Youtube Ada Enggak usah capek-capek ketemu Kalau Ibu malas Cukup hidupkan TV Ada juga di sana Sekarang ini kita sudah gampang mengaji Sudah banyak kajian-kajian Yang kita tinggal milih Kiai Kiai yang model kayak gini A ada Yang modelnya B ada Yang modelnya C ada Yang modelnya lucu-lucu ada Yang serius ada Yang marah-marah ada Tinggal pilihan kita sekarang Tapi sekarang coba kita lihat Ada banyak umat muslim Yang masih mencuri Ada banyak umat muslim Yang masih Memakai sabu-sabu Ada banyak umat muslim Yang masih Tidak melaksanakan sholat Bolong-bolong sholatnya Kenapa Kenapa Padahal di kehidupan kita ini Ada Al-Quran Di rumah kita ada Al-Quran Di masjid kita ada Al-Quran Di HP kita ada Al-Quran Di mana-mana semuanya ada Al-Quran sekarang Bahkan mengaji Sudah gampang kita nikmati Tetapi kenapa Umat-umat islam sekarang Sebagian masih Banyak yang mencuri Masih banyak yang meminum komar Masih banyak yang memakan Barang haram Dan lain sebagainya Kenapa Jawabannya karena hati kita Karena hati kita Al-Quran tidak mempengaruhi apa-apa Kiai tidak akan mempengaruhi apa-apa Habakib tidak akan memberikan pengaruhi apa-apa Kalau hati kita ini tidak disucikan Sebab itu Allah berfirman Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa Jadi yang tidak takwa Tidak bisa menjadi petunjuk Caranya bagaimana Sucikan dulu hati kita Caranya bagaimana Laksanakan perintah Allah Laksanakan perintah Allah Sering ngaji Al-Quran Tafakur Insya Allah Ini akan mempengaruhi kehidupan kita Hati kita akan terbentuk Dengan hal-hal yang Sifatnya baik Ada tetangga sana Dekat pondok Ngaji Dari speaker pondok Tapi malah enggak Solat Mencuri Dan lain sebagainya Kenapa kok bisa kayak gitu Karena hatinya tidak disuci Wain tuti'uhu tahtadu Kata Allah Taat dulu kepada Allah Hidayah akan muncul Ibu-ibu bilang Ah saya enggak bisa Pakai jilbab Belum mendapatkan hidayah Ha? Salah Kata bapak Saya belum mendapatkan hidayah Belum bisa melaksanakan solat Saya belum mendapatkan hidayah Jadi saya belum bisa melaksanakan puasa Saya Salah Karena hidayah itu dijemput Bukan ditunggu Bukan ditunggu Hidayah itu dijemput Bukan ditunggu Ditunggu Jadi bapak ibu Solat dulu Ngaji dulu Puasa dulu Berjilbab dulu Insya Allah Hidayah Sedikit demi sedikit Akan datang kepada Ibu Ibu Akan datang kepada Bapak 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 Nah ini Kenapa enggak pakai jilbab Hatiku masih belum siap Loh kenapa hatimu belum siap Karena hidayah belum datang Salah Salah Nah Ibu-ibu sekarang Bapak-bapak sekarang Alhamdulillah Datang di tempat ini Mau mengaji bersah Mau mengaji bersama Ini salah satu bentuk Bapak-bapak Ibu-ibu Sedang ingin Mensucikan Hati Allah itu melihat Kecantikan hatimu Allah itu melihat Kegantenganmu Bapak Hatimu Bukan fisik Bukan fisik Ibu ini Kalau mau pakai bedak Subhanallah Putih Kalau mukanya Putih Tapi kalau Dilihat betisnya Hitam Kok bisa beda ya Oke Pakai Rok Panjang Enggak kelihatan Ininya putih Ininya hitam Tangannya Kok bisa Yang Karena ibu ini Lebih banyak Menjaga Jagalah Jagalah hatimu Ibu Jaga hati Ibu Kalau hati Ibu Dijaga Insyaallah Allah Mencintai Ibu Mau Dicintai Allah Atau Dicintai Suami Ibu Mau Dicintai Allah Mau Dicintai Suami Ibu Pak Mau Dicintai Istri Mau Dicintai Allah Bapak Bapak Semangatnya Mau Dicintai Allah Atau Dicintai Istri Pak Istri Muda Didoain Pak Barusan Sama Ibu Istri Muda Surga Bu Kalau Ibu Mengizini Suami Itu Menikah Lagi Surga Loh Jangan Gini Surga Tugas Ibu Akan Semakin Meringan Kalau Enggak Percaya Coba Kalau Suami Ibu Nikah Lagi Bapak Bapak Nanti Kalau Nikah Lagi Bapak Bapak Enak Ibu Nanti Kalau Cuci Piring Ada Temennya Gantian Betul Apa Betul Ibu Mau Cuci Baju Ganti Yang Gak Capek Bu Betul Enggak Pak Ibu Ibu Kalau Sedang Capek Tidur Diajak Sama Suami Yuk Yuk Dibangunin Ibu Ibu Kemudian Ibu Ibu Capek Karena Punya Istri Jua Enak Tinggal Kamu Kesana Yang Satunya Dulu Aku Besok Gilirannya Engdakan 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 Ngajinya Mulai Engdakan Semangat Ini Kalau Masalah Poligami Yang Paling Semangat Ini Bapak Bapak Kalau Saya Lihat Kalau Giliran Ngaji Tentang Poligami Bapak Bapak Yang Awalnya Gini Yang Awalnya Mulut Giginya Engdakan Kelihatan Kelihatan Yang Ibu Ibu Kalau Sudah Giliran Poligami Ustaz Nyesel Aku Undang Ustaz Nyesel Allahum Sallala Muhammad Enggak Apa Bu Enggak Siapa Yang Mau Poligami Saya Ada Amalan Siapa Yang Mau Poligami Enggak Ada Sama Sekali Siapa Yang Mau Poligami Saya Wallahi Malam Ini Saya Akan Kasih Doa Buat Bapak Yang Mau Poligami Ibu Pasti Menerima Siapa Yang Mau Poligami Oh Enggak Ada Yang Mau Ada Yang Mau Kalau Kalau Bapak Bapak Mau Kita Berdua Saja Anggap Ibu Sekarang Gak Ada Siapa Yang Mau Poligami Orang Enggak Mau Poligami Itu Diantara Beberapa Alasan Yang Pertama Enggak Punya Duit Banyak Hutang Rumah Belum Lunas Motor Belum Lunas Kreditannya Jadi Enggak Mampu Nikah Lagi Yang Kedua Takut Sama Istri Tapi Sekarang Yang Dua Ini Enggak Buakalan Pengaruh Baik Ibu Ibu Utang Bapak Yang Banyak Kalau Bapak Mau Poligami Saya Ada Amalan Siapa Yang Mau Poligami Enggak Ada Yang Mau Ini Kayaknya Ibu Ibu Hebat Ibu Ibu Hebat Kasih Makanan Apa Sibu Oh Pakai Nasi Sampai Ibu Bapak 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 Ini Manut Subhanallah Saya Biasanya Kalau Cerama Di Luar Siapa Yang Mau Poligami Laki 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 Ini Semua Gini Jantan Siapa Yang Jantan Gini Semua Ibu Ibu Ini Hebat Ini Kampung Apa Kampung Apa Apa Kuala Dua Subhanallah Tuala Dua Ini Emang Hebat Ibu Ibu Disini Sampai Suami Berlutut Di Bawah Ibu Ibu Yang Super Hebat Memang Kalau Saya Lihat Ibu Ibu Sekarang Ini Super Seksi Sampai Bapak Bapak Ini Takut Poligami Allah Muzulillah Muhammad Ya Karena Bapak Bapak Tidak Ada Yang Mau Poligami Maka Ilmu Ini Tidak Saya Keluarkan Ya Ilmu Ini Tidak Akan Saya Keluarkan Memang Ada Ada Mau Dikasih Tahu Enggak Bu Mau Dikasih Tahu Enggak Bu Enggak Bapak Bapak Ini Takutnya Karena Malu Aja Bu Mau Dikasih Tahu Enggak Usah Katanya Allah Muzulillah Muhammad Ya Tentang Corona Sekarang Tentang Corona Ya Saya Lihat Ini Awalnya Pengajian Saya Sudah Berpikir Paling Jamaannya Tidak Ada Kata Saya Pengajian Malam Ini Insyaallah Jamaannya Tidak Ada Kenapa Sekarang Di Pontianak Cafe Sudah Ditutup Solat Jumaat Bahkan Sebagian Dilarang Sampai Saya Nelfon Sama Salah Satu Panitianya Beneran Jadi Pengajian Jadi Saya Mikir Ini Siapa Nanti Yang Jadi Jamaannya Apakah Masyarakat Mau Mengaji Alhamdulillah Ketika Saya Nyampe Tadi Di Luar Itu Pak Bu Saya Kaget Di Dalam Hati Saya Ini Eh Banyak Jamaannya Ini Tidak Takut Sama Corona Ini Kata Saya Sama Istri Takut Sama Corona Enggak Mantap Takbir Mantap Ibu Ini Tidak Takut Sama Corona Antara Antara Dua Orang Tidak Takut Sama Corona Yang Pertama Masak Bodoh Dengan Corona Yang Pertama Masak Bodoh Dengan Corona Yang Kedua Tidak Tau Apa Itu Corona Apa Corona Itu Virus Corona Itu Apa Virus Yang Ada Di Kolor Dan Jelana Benar 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 Yang Mematikan Itu Virus Yang Ada Di Dalam Kolor Dan Celana Kalau Virus Corona Atau Semacamnya Itu Itu Tidak Berpengaruh Tapi Kalau Sudah Virus Itunya Mati Semua Ya Sekarang Saya Pengen Kasih Tip Pengen Kasih Tips Agar Terhindar Dari Corona Tidak Usah Jauh Ini Sesuai Dengan Insyaallah Al-Quran Jadi Saya Baca Baca Kemarin Ini Bagaimana Cara Menang Bulangi Menghindari Menjauhi Dan Agar Kita Ini Tidak Diserang Terenfeksi Oleh COVID-19 Ini Atau Virus Corona Ini Bagaimana Ada Tiga Ada Tiga Solusi Agar Bapak Bapak Ibu Ibu Tidak Terenfeksi Oleh Virus Corona Yang Pertama Imun Yang Kedua Iman Yang Ketiga Amin Saya Jelaskan Satu Persatu Ini Yang Yang Pertama Imun Apa Imun Itu Imun Itu Adalah Fisik Kita Harus Dikuatkan Itu Imun Kekebalan Tubuh Harus Dijaga Kalau Kekebalan Tubuh Kita Ini Dijaga Virus Apapun Baik Virus Corona Atau Virus Virus Yang Lain Maka Tidak Tidak Akan Bisa Menginfeksi Fisik Kita Biasanya Orang Yang Lemah Suhu Badannya Yang Lemah Badannya Fisiknya Seperti Apa Ada Dua Orang Fisiknya Yang Lemah Satu Orang Tua Orang Tua Yang Umurnya 60 Tahun Fisiknya Itu Lemah Maka Mudah Terinfeksi Yang Kedua Punya Penyakit Dalam Apa Penyakit Dalam Misalnya Memiliki Penyakit Jantung Diabetes Dan Lain Sebagainya Mereka Mudah Terinfeksi Oleh COVID-19 Atau Virus Corona Atau Adik-adik Yang Tidak Menjaga Kekuatan Fisiknya Tidak Makan Halal Tidak Menjaga Fisiknya Dengan Olahraga Bapak Ibu Terhindar Dari Virus Corona Adalah Menjaga Tenaga Atau Fisik Bapak Dan Ibu Makan Yang Halalan Toyiba Allah Berfirman Satu Berdasarkan Firman Allah Tidak umat manusia. Sekarang umat manusia. Bukan cuman umat muslim. Bukan yang beragama islam. Umat manusia yang Allah seru. Ya ayyuan nasuh kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Hei umat manusia yang beriman maupun yang tidak beriman. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makanlah sesuatu dari bumi ini beras, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Halalan tayyibah. Makanlah yang halal dan yang bergizi. Jangan suka seneng, doyan makan ikan teri. Apalagi cukup gerah. Halal halal ikan teri, ikan asin cukup gerah. Itu halal. Halal. Tapi belum tentu. Toyi Toyibah. Yang toyibah itu yang apa? Ikan yang masih segar. Itu toyibah. Bergizi. Ikan lohan. Bergizi. Makan tuh lohan. Ikan lele. Makan tuh lele. Bergizi. Bergizi insyaAllah. Makan yang ini. Kalau yang sudah diawet, itu kurang bergizinya. Memang rasanya lebih enak. Biasanya kalau lidah-lidah orang hulu-hulu kayak saya. Ini biasanya ikan teri, ikan asin itu lebih enak ketimbang ayam. Betul apa? Betul. Berarti lebih banyak makan apa di sini? Lebih seneng makan ayam atau ikan asin? Asin. Yang suka makan asin berhenti. tapi cerama ini jangan disampaikan kepada orang-orang penjual ikan asin. Nanti ketika saya jalan-jalan ke pasar. Oh ini nih yang cerama tentang ikan asin. Gak usah dibeli. Mati saya nanti. Tapi makanlah halal dan toyibah. Makanlah yang halal dan toyibah. InsyaAllah fisik bapak imun bapak imun ibu ini akan kuat. Kalau kuat imun dan fisik bapak ibu ini maka insyaAllah virus corona tidak akan datang kepada bapak dan ibu. Tuh. Kemudian imun bisa dijaga dengan apa? Jauhi dari kerumunan orang banyak. Jauhi dari perkumpulan orang banyak. Kayak sekarang nih jauhi ini. ini kan banyak nih orang nih. Duduk gandengan. Loh ini gimana ini? Pengajian kok malah disuruh bubar? Tunggu dulu. Ayo kita cek. Tahu kenal dengan Nabi Sulaiman bu? Tidak. Kenal dengan Nabi Sulaiman bu? Tidak. Tidak. Pak kenal dengan Nabi Sulaiman pak? Wah bapak ditanya ini. Kenal dengan Nabi Sulaiman? Tidak. Tahu dengan Nabi Sulaiman bu? Tahu. Alhamdulillah. Tahu. Nabi Sulaiman ini kehebatannya apa? Kehebatannya adalah cerdas. Bisa ngobrol dengan hewan. Bisa ngobrol dengan jin. Pasukannya banyak. baik dari kalangan manusia, dari jin, bahkan dari hewan. Itu Nabi Sulaiman. Suatu ketika Nabi Sulaiman ini mau berpergian membawa pasukan. Pasukan burung, pasukan manusia, pasukan jin. Jadi yang pasukan manusia membawa kuda, membawa onta, dan ada yang membawa gajah. Sementara pasukan Nabi Sulaiman yang burung terbang. Karena malas jalan kaki. Yang jin, yang jin terbang juga. Nah, suatu ketika sampai di tempat lembah, yang lembah ini banyak semutnya. Banyak semut. Banyak semut. Kemudian Raja Semut ini melihat dari kejauhan ada pasukan yang akan melewati rumah-rumah daripada semut-semut itu. Kemudian si Raja Semut ini berkata, kolat namlah, utuk hulu masakinakum. Eh, semut-semut-semut yang lain, ayo cepetan masuk ke rumahmu. Ayo masuk. Ini bakalan ada bahaya yang akan menginjak-ninjak kita kalau kita tidak masuk ke rumah-rumah kita. Jadi ada bahaya yang akan membunuh semut-semut ini kalau semut-semut ini tidak lari, tidak pergi ke dalam rumah masing-masing. Akhirnya apa? Akhirnya semut-semut ini berlarian. Berlarian pergi-pergi, berhamburan cari rumah masing-masing. Kemudian Nabi Sulaiman ketika itu mendengar ucapan namlah tadi. Mendengar ucapan semut tadi. Jadi sehingga sekitika itu Nabi Sulaiman kemudian menyetop. Eh tunggu, 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 Akhirnya dari manusia, dari jin, dari burung, semuanya setop. Akhirnya bertanya, salah satu pasukan Nabi Sulaiman itu. Wahai Sulaiman, kenapa kita disuruh setop? Padahal tempat kita ini masih jauh. Apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman dengan tersenyum saya tadi mendengarkan semut sedang berhamburan mencari rumah masing-masing ingin melindungi dirinya. Kenapa? Karena kalau kita ini berlanjut jalannya, kalau kita terobos jalan kita ini, maka ada banyak semut-semut yang akan mati. Sehingga semut ini berkata untuk hulu masa kinakum. Masuk kalian, masuk kalian, ke dalam rumah kalian. Maka sekarang Pak, kalau virus Corona bisa mengancam kehidupan kita, kalau virus Corona bisa membunuh kita, maka mari kita lihat belajarlah dari semut. Bagaimana semut? Semut ketika akan mendapatkan marah bahaya di dalam kehidupannya, maka mereka semua berhamburan pergi dan mencari rumah masing-masing. Nah, orang di sini saya heran, ini sama pemerintah, sama Jokowi, sama gubernur Tarmiji, sama wali kota, budak-budak pun kanak budak-budak kubur raya tak usah pergi kemana-mana, tak usah macam-macam, tidur di rumah masing-masing, itu kata pemerintah. Eh, kampung sini mengadakan ceramah, eh, kampung sini mengadakan pengajian-pengajian, mantap, 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 kalau besok ada yang kena corona ini habislah kita ini. Corona ini, bahayanya kenapa corona ini? Bahayanya corona ini karena cepat menulang. Saya tak mungkin kena corona. Kalau kata orang Melayu kan corona. Kalau kata orang Madura colok orang Madura yang agak kedalaman dia akan bilang corona. Ini kan kalau corona itu bahasa Cina, bahasa Inggris, corona. Itu bahasa Inggris. COVID-19, itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Madura, colona, corona. Kata orang Indonesia, virus yang ada di kolor dan celana. Allah Masih Muhammad. Jadi yang pertama, jaga imun kita. Jaga kekuatan fisik kita. Insya Allah, virus itu tidak akan datang kepada kita. Insya Allah. Yang kedua, kita harus memiliki iman dalam menanggulangi dalam memerangi virus. Jadi yang pertama imun, fisik kita jaga. Yang kedua, iman. Siapa yang mematikan kita, Pak? Siapa yang mematikan kita, Pak? Allah. Siapa yang mematikan kita, Bu? Jawab yang kompak, siapa yang mematikan kita, Pak, Bu? Siapa yang menghidupkan kita, Pak, Bu? Alhamdulillah. Bukan Corona. Yang mematikan kita, itu bukan koron. Bukan Corona. Kalau Allah memastikan kita mati, sedang mandi, mati. Di rumah saya, sampai saya tadi enggak tahu, karena persiapan saya pergi ke sini, ada tetangga saya, hamil, melahirkan, disesar, mati. Inna lillahi wa inna lillahi di kampung di kampung rumah saya, di kampung rumah saya, dengan ditambah dengan yang tadi, yang barusan ini, ini sudah 10 orang mati. 10 orang, kampung saya, ada yang sudah tua, ada yang punya penyakit, ada yang melahirkan tadi, semua itu mati, enggak dalam waktu yang lama, 7 hari selesai, 10 hari kemudian ada yang mati, enggak, ini 7 hari selesai, istirahat 1 hari, ada yang mati lagi. Ini 2 tahun selama saya ada di Kalimantan Barat, ini berturut-turut. Di tahun yang lalu, 2019, hampir bulan-bulan puasa itu, begitu juga mati, setelah 7 hari ada yang mati, setelah 7 hari ada yang mati, ada yang masih 4 hari sudah ada yang mati, sekarang, 10 orang meninggal yang mati ini, ini berturut, berurutan, apakah kena corona? Enggak, jadi corona itu cuma sebagai wasilah, kalau kita mati karena penyakit lain, maka maka tidak akan umur kita ini maju atau mundur kalau matinya kita ini disebabkan pipis kencing ya matinya karena kencing biasanya orang mati ini disebabkan atau tidak jauh dari kebiasaannya jadi kalau ibu bapak-bapak suka ngaji Al-Quran matinya insyaallah mati dalam membaca Al-Quran kalau ibu bapak-bapak ini sukanya main game apalagi sekarang main ular-ularan orang cerama main game sempat dia cerama-cerama game tetap jalan mukanya segini dengerin cuman ini saya ngajar di IIN saya ngajar di kampus kalau saya nemu mahasiswa itu duduk di belakang kalau di depan tidak mungkin kalau duduk di belakang itu biasanya kan mereka sambil main game main hp jadi kalau matanya gini matanya si liat tapi tangannya berbeda itu pasti main game nah kalau bapak-ibu seneng main game matinya besok ya gini mau apa mau mati dalam keadaan main game ini ini untung mainnya ular-ularan kalau sampai ada ular beneran jadi kalau mau mati dalam keadaan baik solat yang banyak baca Al-Quran yang banyak insyaallah ajal itu tidak jauh datang kepada kita dalam keadaan kita yang biasa main game nah anak-anak muda yang suka nongkrong di cafe nongkrong di cafe ngopi kopinya cuma 15 ribu duduknya sampai sehari semalam ini anak muda nih ya kafinya pakai wifi duduknya sampai subuh minumnya pesannya cuma satu kali ini anak muda ingat kalau kamu pengen gak mati dalam keadaan seneng di cafe sedang main wifi atau main hp jauhi itu cafe apa gak boleh boleh tapi jangan jangan terlalu sering nih tarmiji kemarin buat status bundlenya kata tarmiji budak-budak ponteana ini bandel gimana bandel disuruh diam di rumah gak usah keluyuran masih cafe-cafe itu penuh coba Mekah sekarang ini sepi sungi Mekah itu sepi sungi Italia sepi sungi Wuhan di China sepi sungi di ponteana masih rame hebat disuruh tinggal di rumah ngadakan pengajian masih bagus semoga dengan pengajian ini corona-corona ini jauh dari kita amin ya yang ironisnya adalah ketika ada di dalam cafe sampai sekarang ada peraturan cafe dibuka tutup terpaksa membeli kopi dibungkus mendingan beli di rumah masing-masing Allahum Zulala Muhammad orang-orang sini kan dekat dengan cafe kalau rumah saya jauh bu cafe jauh jadi agak lumayan jauh dari cafe nah kita punya iman iman kita ini apa berkaitan dengan corona ini jika aku sakit di dalam ayat Al-Quran ini jika aku sakit maka Allah yang akan menyembuhkan bukan dokter bukan dukun ini biasanya orang kampung kalau sudah sakit dukun datang dokter didatangi sebenarnya yang lebih utama dan paling pertama siapa Allah karena yang menyembuhkan kita ini adalah Allah yang menyembuhkan segala penyakit yang ada pada kita ini adalah Allah tapi ingat di dalam usul fikih dikatakan menjauhi hal-hal yang dapat merusak dan memberikan mudarat kepada kita jauhi itu lebih baik daripada kita mengambil yang manfaat manfaat jadi kalau ada virus corona ada pihak dokter pihak dukun menyampaikan kepada kita agar kita tinggal di rumah dulu jangan kemana emah tak usah kemana-mana dulu gak mungkin corona kena ke kita jangan jangan berpandangan seperti jangan berpandangan seperti itu gak mungkin aku kuat corona gak bakalan kena ke aku aku gak bakalan terinfeksi oleh virus corona gak mungkin jangan kalau kita sombong ingat Allah itu tidak suka dengan sombong ya dosa yang pertama kali tercipta di dalam kehidupan ini adalah sombong jadi kalau bapak ibu ngomong kayak gitu itu sombong itu bahaya hati-hati seperti iblis iblis itu sombongnya yang membuat iblis itu diusir dari surga Allah kalau nabi azam maksiatnya nabi azam dosanya nabi azam itu bukan karena sombong tapi karena nafsu mau makan mau minum karena nafsu sehingga dosa tak kabur dosa sombong itu agak lebih sulit diampuni oleh Allah ketimbang dosa syahwat itu bedanya jadi jangan sampai sombong harus kita beriman kepada Allah jika Allah menghendaki maka segala sesuatu yang menimpa kepada kita baik virus korona ingat kepada Allah bahwa Allah yang dapat menyembuhkan segala penyakit itu yang ketiga yang ketiga apa tadi A amin yang pertama imun yang kedua iman yang ketiga A yang ketiga amin do doa kita doa kepada Allah siang malam kita doa kepada Allah salah satu bentuk tanda keimanan kita adalah kita sering berdoa kepada Allah kita memiliki sandaran hidup kepada Allah dengan doa yang kita pajijatkan kepadanya doalah di setiap waktu kepada Allah agar segala penyakit wabah penyakit yang Allah berikan kepada umat manusia ini oleh Allah ditarik dibuang dari muka bumi ini dibuang dari tanah katul istiwa ini dibuang oleh Allah dari kita kita ini berdoa kepada Allah kalau kita berdoa kepada Allah insyaallah kita tidak akan terkena virus corona siapa yang pernah berdoa di dalam salah satu waktu dari lima solat doanya isinya ya Allah semoga saya tidak terinfeksi oleh virus corona siapa pernah bu Alhamdulillah ikut pernah satu ada lagi siapa bapak-bapak ada bapak-bapak disini kayaknya berani memang sama corona berani sama corona tidak doa kepada Allah ya percaya tidak corona itu ada sekarang di Indonesia ini kalau tidak keliru 485 kalau tidak keliru yang terinfeksi oleh virus corona sudah sampai pada jumlah 480 lebih di Kalimantan Barat ini yang paling banyak bukan di Pontianak apa Putusibau yang paling banyak sekadau kalau tidak keliru sekadau itu jumlah orang yang terinfeksi oleh corona itu lebih banyak daripada Pontianak kubur raya ini kalau tidak keliru 14 kubur raya ada 14 orang Pontianak ada 20 lebih ini hati-hati bu pak jadi kita harus doa kepada Allah dengan doa itu kita meminta kepada Allah agar segala penyakit itu tidak menimpa kepada kita ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihissalam apa doanya doanya adalah Bismillah Bismillah Allah lalui la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wah huwassam ewan almi ini doanya alhamdulillah hafal mari kita doa bersama niat semoga Allah menjauhkan segala penyakit khususnya penyakit virus corona ini kepada kita kepada keluarga kita kepada tetangga tetangga kita Bismillah 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 Syai'un fil ardi wala bis sama Wahwas samirun alim Lebih khusus Lebih khusus Lebih khusus Dan keraskan suara kita Sebagai bentuk bahwa kita ini betul-betul berharap kepada Allah Agar Allah menjauhi segala penyakit khususnya dari penyakit virus corona ini Bismillahirrahmanirrahim 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 La yadurum asmi Syai'un fil ardi wala bis sama Wahwas samirun alim Bismillahirrahmanirrahim La yadurum asmi Syai' Fil ardi wala bis sama Wahwas samirun alim Salah satu bentuk Al-Quran Kalau bapak-bapak ibu-ibu sering membaca Al-Quran Al-Quran ini obat pak bu Kok tau ada di dalam ayat Al-Quran Apa Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran Allah pernah berfirman di dalam ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan kami turunkan dari Al-Quran Syifa' obat Wa rahmatun lil mu'min Dan rahmat bagi orang-orang mu'min Imam Ghazali Imam Fahruddin Ar-Razi Yang pendapatnya dikutip oleh Imam At-Tantawi Di dalam kitab tafsirnya Al-Wasif Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Syifa' Di dalam ayat ini bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit dalam Al-Quran itu juga bisa menyembuhkan penyakit dohir dan batin Bapak sakit kepala bisa disembuhkan oleh Al-Quran Ibu sakit gigi bisa disembuhkan oleh Al-Quran Apalagi bapak-bapak ibu-ibu sakit hati Bisa disembuhkan oleh Al-Quran Saya mondok pak Saya dulu mondok dari umur 7 tahun Jadi almarhum abah saya Membuang saya Ke Gersik Jawa Timur Umur 7 tahun Kemudian saya pindah ke Bata-Bata Nah ketika saya mondok di Bata-Bata Waktu liburan Saya pulang ke Ketapang Kebetulan Kiai Faiz juga dari Ketapang Insya Allah ada ikatan famili dengan saya Saya Ketapang beliau Ketapang Kalau saya Ketapang Daya Ketapang Dejeh kata bahasa Maduranya Ketapang yang dekat dengan sungai atau lautan Nah waktu itu saya pulang Dari Bata-Bata saya pulang ke Ketapang Kemudian saya pergi main-main ke Banyu Ates Bering Koning Bukan Banyu Ates Saya pergi ke Bering Koning Lalu kemudian di Bering Koning itu Tempat Bering Koning itu Ada orang yang sedang sakit perut Sakit perut Sampai perutnya ini kembung pak Kayak orang melahirkan Tapi mustahil melahirkan Sebab yang sakit laki-laki Kalau perempuan yang sakitnya langsung gini Ini gara-gara bapak Yang ini laki-laki kembung gini pak Tidur gak bisa gerak Kebetulan saya main-main ke Rumah Bibi saya Saudara daripada umi saya Kemudian Salah satu tetangga itu Memanggil saya Eh Kamu kapan datang dari Pondok? Barusan kata saya Ini ada orang sakit Jadi ada orang sakit Minta tolong sama saya Minta tolong Saya jawab dengan sejujur-jujurnya Maaf pak Saya ini bukan dokter Saya santri Enggak insyaallah ada barokahnya Saya juga bukan dukun pak Saya gak bisa jempe-jempe Enggak pokoknya insyaallah sembuh sama kamu Akhirnya pak bu Saya ini dengan terpaksa Karena saya dipaksa Datang saya kepada orang yang sakit itu Ketika saya mendatangi orang yang sakit Yang sedang rebahan tadi Saya memang lihat perutnya gede Ngeluh Ya Allah Ya Allah Panas katanya Perut itu panas katanya Terus si orang-orang yang ada di dalam itu Tolong ya Disembuhkan Saya yang bukan dokter Bukan dukun Ya bingung Mau pakai apa saya ini Akhirnya saya disodorkan air Disodorkan air Setelah disodorkan air Akhirnya saya ini dengan Dengan yakin Seyakin-yakinnya Yaudah Saya pokoknya baca Al-Fatihah Akhirnya Akhir tadi itu pak bu Wallahi Ini saya gak bohong Wallahi Setelah diambil sama saya air tadi itu Saya pakai tawassul Tawassul kepada Nabi Muhammad Tawassul kepada guru-guru saya Kepada Haba'id Kemudian sama saya dibacakan Al-Fatihah tujuh kali Saya bacakan Al-Fatihah tujuh kali Udah hafal semua bapak-bapak ibu-ibu Setelah itu Sama saya Saya bukan dukun Setelah itu Jempol tangan saya Saya taruh di atas Setelah saya jempol ini Taruh di atas Kemudian saya celupkan ke dalam air Enggak gini bu Bisa mati orang itu Ini cuma sedikit Jadi Ditaruh sama saya ke dalam Air Setelah ditaruh di dalam air Memang dilihat sama orang itu Minum pak Jangan sampai air habis nih Saya dengan sombongnya itu Minum pak Padahal saya awalnya gak tau kan Minum pak Jangan sampai habis Kalau habis Tambah lagi airnya Kalau mau habis Tambah sampai sembuh Oh siap Akhirnya saya Waktu itu liburan Bulan maulid Jadi liburan bata-bata Sebentar Akhirnya saya pulang Ke pondo Liburan Puasa Bulan syakban tanggal 15 Saya pulang lagi ke Ketapang Main-main lagi saya ke Family saya yang di Bringoni Nyampe ke sana Orang yang Tadi sakit Dengar kalau saya datang Datang Bawa orang Langsung kemudian Saya ini di Peluk Makasih ya Makasih Saya udah lupa Waktu itu Saya lupa Apanya yang makasih nih Saya gak pernah Ngasih duit Makasih ya Makasih Alhamdulillah Saya sembuh Bapak ibu anaknya Datang semuanya Saya kaget Kemudian saya nanya Kenapa ya pak Emang saya Ngasih apa Sama bapak Kau bapak Sampai Mengucapkan terima kasih Berulang kali Alhamdulillah Barokahnya Sampian Air yang di Jempe-jempe dulu Perut saya yang kembung dulu Sembuh Saya juga Oh iya pak Saya baru Baru sadar Eh Hebat saya ya Saya baru sadar Oh iya pak Sembuh pak Alhamdulillah Barokahnya kamu Alhamdulillah Saya sembuh Alhamdulillah Itu sampai ke Ketapang Terdengar itu Saya bisa menyembuhkan Orang kena Jempe-jempe Akhirnya ada orang Ketapang Barat Family juga Sakit perut Karena mendengar Saya bisa menyembuhkan Akhirnya saya Dipanggil juga Karena kebetulan Ini ada yang Kembung juga Perutnya Besar Akhirnya saya datang Dengan Yang kedua ini Dengan abang saya Dengan abang Nova Jadi saya datang Berdua Baca Baca Al-Fatihah Dengan yakinnya Allah Sudah dibaca Disembur air itu Saya sudah bilang Kepada orangnya Jangan sampai habis pak Minumkan Sampai sembuh Kasih kepada perutnya Setelah dari itu Gak jauh Gak sampai Tiga hari mati Setelah itu Saya takut Jadi dukun lagi Oh gak mau Setelah itu Kalau ada orang Minta dijempe-jempe Saya gak mau Kalau kecuali Yang terpaksa Yang kemarin nih Yang di rumah mati nih Yang kemarin Tujuh harinya Yang hari Jumat kemarin Ini satu minggu Sebelum meninggal Suaminya datang Kepada saya Datang kepada saya Minta jempe-jempe Agar istrinya sembuh Saya bilang Aduh gak bisa saya Anu Lora Istri saya ini Mimpi Dikasih amal-amalan Sama Lora Sama saya Iya Bukan abang saya Bukan Karena yang jago ilmu itu Abang saya Saya gak jago Akhirnya Saya tulis Dengan sombongnya lagi Saya tulis Baca setiap sholat Ya bang Doakan Istrimu cepat sembuh Gak nyampe Satu minggu dari itu Mati Saya jadi gak enak Jadi dukun ini Membuat orang banyak mati Yang sembuh Cuman satu kali Jadi jangan sampai Ada orang sini Minta air sama saya Kecuali Mau cepat mati Saya pernah pak Mengusir jin Dekat Kiai Hiruman Sebelum Kiai Hiruman itu Ada kampung Saya gak tahu namanya Jadi ada orang Bugis Sedang Mau menyembuhkan Orang Kena Jin Kerasukan Akhirnya Si orang Bugis ini Pernah mimpi Mendapatkan Nama Saya Jadi mencari Nama saya Siapa sih yang namanya Ainun Najib ini Dicari pak Ketemunya di Bunggor Ketika ketemu di Bunggor Si orang ini Bilang sama saya Saya mimpi kamu Eh iya kak Hebat saya Sampai dimimpin Orang yang gak pernah Ketemu dengan saya Terus gimana pak Ini Ada orang Kena jin Gak pernah sembuh-sembuh Coba sama Kamu Didatangi Akhirnya sama saya Didatangi Kebetulan Waktu itu Yang saya datangi Karena saya datangi Mimpi Oleh orang tadi ini Anak Yang Anak perempuan ini Yang sedang kena Jinni Kerasukan jinni Akhirnya sama saya Ditampak Sembuh pak Saya juga heran Hebat ya saya Tapi setelah itu Karena Mahasiswi saya Dari lantai tiga Di IUN itu Kan lantai empat tuh Ada mahasiswi Yang kena jin Saya takut Kalau sama mahasiswi Ini gimana caranya Mau ditampar Nanti saya masuk penjara Akhirnya sama saya Digotong Setelah saya Gotong ke Lantai Bawah Saya capek Eh Si Mahasiswi tadi Yang kena jin Kerasukan jinni Dia kerasukan lagi Awalnya Di atas kerasukan Agak sembuh Sama saya Dibawa ke bawah Nyampe ke bawah Kerasukan lagi Habis itu Saya yang ditampar Wah Ini jinni Ini gak bisa Saya nyembuhin orang nih Tapi ingat Al-Quran itu Pasti Mujaraw Al-Quran itu Pasti Mujaraw Kenapa? Sudah jelas-jelas Allah katakan Al-Quran itu Sifat Obat Rahmat Bagi orang-orang mu'min Jadi kalau bapak-bapak Ibu-ibu Pengen Terhindar Dari virus corona Bacalah Dengan Al-Quran Selain Imun dijaga Iman dijaga Aminnya Juga dijaga Dengan apa? Dengan baca Al-Quran Sebanyak-banyak Yang mendatangkan penyakit Hakikatnya Allah Yang menyembuhkan penyakit Hakikatnya Allah Maka mintalah kepada Allah Agar segala penyakit Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Mumpung kita hidup Pak Bu Jangan sampai kita menyesali Terhadap perbuatan-perbuatan Yang kita lakukan di dunia ini Orang mati itu Pasti merasakan Penyelesalan Tiga macam Satu Orang mati itu Pasti menyesali Tidak bisa menikmati Apa yang dikumpulkan Ketika hidup di dunia Mencari harta Dikumpulkan sebanyak-banyaknya Siang, sore, malam Dikejar harta itu Akhirnya mati Nah ketika mati kita nanti Maka kita akan menyesali Karena tidak semua harta yang kita kumpulkan Semua harta yang kita usahakan Bisa kita nikmati Untuk anak cucu saya Jangan terlalu berlebihan Mencintai harta Karena bisa jadi harta itu bisa menjadi malapetaka bagi Anak cucu kita Bertengkar Antara satu dengan yang lain Akhirnya apa? Akhirnya kita ini menyesali Di hidup di dunia ini Yang kedua Kita pasti menyesali Karena tidak semua Keinginan akan terpenuhi Pengen hp Pengen mobil Mati Akhirnya Gentayangan Kenapa gentayangan? Pengen itu Pengen ini Pengen sana Tidak kesampaian Akhirnya ketika mati Gentayangan Pengen poligami Cari kemana-kemana Tidak ketemu Ketemunya dengan Suster Ngesot Yang kedua Pasti menyesali Karena keinginan Tidak semuanya dapat dipenuhi Dan yang ketiga Yang ketiga Pasti Orang mati itu Menyesali Amal ibadahnya Tidak bisa di Perbaiki Jadi mumpung kita Ini masih hidup Ini mumpung kita Masih hidup Menghirup nafas Mari perbaiki Amal Kita Jauhi Apa yang dilarang Oleh Allah Insya Allah Ketika kita Mati Kelak Kita tidak terlalu Menjadi Mayat Yang getayangan Karena tidak Semuanya Dapat terpenuhi Kalau yang kita Bawa adalah Amal ibadah Insya Allah Kita akan bahagia Senang kita Senang Senang Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu Bisa hadir Di pengajian ini Ini salah satu Bentuk Kita sedang Menabung kebaikan Dan semoga Kita ini Mati dalam Khusmul Khatima Semoga kita Mati dalam Keadaan Yang dicintai Oleh Allah Perbuatan-perbuatan Kita ini Semoga Allah Memberikan yang Terbaik Dalam kehidupan Kita ini Semoga Allah Mengikat Persaudaraan Kita ini Di dunia Wal akhirah Semoga Allah Mencatat Perkumpulan Kita ini Menjadi Catatan Amal ibadah Yang baik Di hadapan Allah Dan semoga Baginda Nabi Muhammad S.A.W Bangga Kepada kita Karena kita Berkumpul Bertatap muka Untuk apa? Untuk Merayakan Dan Meramaikan Laylatul Isra' Wal-Mi'rad Ingat Ada dua malam Yang dimuliakan Oleh Allah Ada malam Laylatul Qadar Ada malam Laylatul Isra' Wal-Mi'rad Sehingga Ibnu Taimiyah Bertanya Dan sekaligus Dijawab oleh Ibnu Taimiyah Di dalam kitab Majmuk Fatawanya Lebih utama Mana? Laylatul Qadar Dengan Laylatul Isra' Wal-Mi'rad Maka kata Ibnu Taimiyah Bergantung Manfaatnya Kalau Menurut Manfaatnya Kepada Umat Nabi Muhammad Maka Laylatul Qadar Lebih utama Daripada Isra' Mi'rad Karena ketika Kita melaksanakan Ibadah Di Laylatul Qadar Maka Satu malam Sama dengan Lebih Dari seribu Bulan Kita melaksanakan Ibadah Tanpa Ada Laylatul Qadarnya Tapi kalau Kita lihat Baginda Nabi Muhammad Yang Diisro'kan Diangkat oleh Allah Dipanggil oleh Allah Ke Sidratul Muntaha Kemudian Bertemu Dengan Allah Maka Tentu Bagi Nabi Muhammad Laylatul Isra' Wal-Mi'rad Lebih utama Lebih Afdol Ketimbang Laylatul Qadar Jadi Kalau menurut Kita Umatnya Laylatul Qadar Lebih utama Tapi Bagi Nabi Muhammad Laylatul Isra' Wal-Mi'rad Adalah Yang Yang Paling Utama Penjelasan Yang Salah Saya Mohon Maaf Dan Apabila Ada Penjelasan Yang Bisa Mengugah Iman Kita Maka Mari Kita Amalkan Bersama-sama Semoga Semoga Terhindar Dari Wahbah Penyakit Yang Membahayakan Ini Dan Semoga Allah Senantiasa Melindungi Kita Dengan Ma'unah Dan Taufiknya Dan Hidayahnya Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakan amudu Iyakan istayang Iyakan surat al-mustaqim Surat al-ladhina Anam ta'alimu il-madhub Yalimulab dhalil Wa ma'asobakum bin hasanatim Fa'aminin Allah Wa ma'asobakum insayatim Fa'amin laksif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh